Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-temanku semua Hari ini saya akan sharing bagaimana Cara kita untuk Merekoferi Atau mengembalikan Foto yang sudah Terhapus ya teman-teman Jadi perlu teman ketahui bahwa Di perangkat hp itu Walaupun foto yang sudah dihapus itu Ternyata dia tidak hilang Sepenuhnya atau Masih bisa dikembalikan Lagi Nah itu makanya sering terjadi Jika kita mempunyai foto-foto pribadi Di dalam perangkat ini Dan kita kira itu sudah hilang Dan ternyata hp itu kita jual Maka bisa tersebar foto-foto Yang tidak senonoh di luar sana Dikarenakan Bisa diambil dari Perangkat itu walaupun sudah Benar-benar terhapus Jadi bagaimana cara untuk mengambil Atau cara untuk menghapus Permanen foto yang ada di Perangkat kita Yaitu dengan cara Sederhana ya teman-teman Silahkan teman-teman Mendownload aplikasi yang berdama Disk Digger Ini ada di Playstore dan Gratis ya Dan ini saya sudah Mendownload Dan coba saya buka Nah jadi aplikasinya Seperti ini teman-teman ya Jika sudah dibuka Disk Digger itu Seperti ini isinya Jadi teman-teman silahkan Langsung klik saja yang Star Basic Photo Search Atau yang di atas ini Yang berwarna biru ini Silahkan di klik Dan ditunggu saja ya teman-teman Ditunggu saja sampai Dia Mencari Semua foto-foto yang sudah kita hapus Ya jadi disini terdeteksi ada 684 foto yang sudah kita hapus Dan ternyata itu tidak terhapus ya teman-teman Tapi masih ada di perangkat ini Silahkan di klik yang oke Nah jadi ini semua foto-foto yang ada di perangkat ini Dan yang sudah kita hapus Bahkan di sampah pun juga sudah dihapus Tetapi dia masih tetap ada Jika kita mencarinya dari suatu aplikasi Dan ini teman-teman Akan saya beri contoh ya Contohnya untuk foto yang bergambar kelapa ini Akan saya coba untuk hapus permanen ya Kalau untuk hapus permanen Silahkan di klik yang Titik tiga di sebelah kanannya itu Kemudian disini ada delete permanen Di klik Oke Dengan demikian Foto ini Dia akan terhapus secara permanen dari Perangkat kita Tetapi untuk merecovery Atau untuk mengambilnya kembali Silahkan teman-teman Contohnya saya akan mengambil yang bergambar telur ini ya Silahkan ditandai saja Atau satu foto Kemudian di recovery Ada tanda Biru yang di bawah ini Silahkan di klik Nah disini teman-teman Bisa memilih Maksudnya akan dimasukkan ke mana Jadi kalau ingin yang masukkan langsung ke memory Silahkan dipilih yang tengah ini ya Diklik Nah disini teman-teman bisa menentukan Akan ditaruh di File mana di dalam Perangkat teman-teman Ini akan dikembalikan ya Jadi saya menggunakan folder disk Untuk Mengembalikan foto ini Izinkan Nah disini ada tulisan Satu file Berhasil dikembalikan Dan kalau Teman-teman Masih belum percaya ya Maksudnya itu foto sudah kembali atau tidak Coba saya akan kembali Ini saya keluar dari aplikasi Kemudian saya akan masuk ke File atau Tempat penyimpanan saya Ya disini Di disk Setelah di klik Ya ini dia Jadi foto ini sudah benar-benar Tidak ada di perangkat saya sebelumnya ya Gambar telur yang ada tangannya ini Nah ini Dan ini masih bisa dikembalikan Itulah kenapa sebabnya teman-teman Harus berhati-hati Jangan sembarangan untuk menjual HP Jika ada di dalamnya foto-foto pribadi Atau yang Sekiranya jangan sampai dilihat oleh orang lain Karena mau bagaimanapun Di perangkat ini Foto-foto tersebut masih bisa diambil kembali Oke teman-teman Sekian dulu sharing dari saya Tentang bagaimana cara mengembalikan Foto yang sudah terhapus dari perangkat Dan juga untuk menghapus permanen dari perangkat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih